Arti makna dibalik bentuk Candi Borobudur yang belum banyak orang tahu. Sebelum kita mulai, luangkan sedikit waktu untuk memberikan kami support dengan cara subscribe, like dan share, agar tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari harus tahu, agar semakin banyak di antara kita yang tahu. Yang pertama Candi Borobudur ternyata terdapat unsur matematika canggih. Begitu banyak ilmuwan yang sudah meneliti Candi Borobudur ini dengan pendekatan ilmu yang disebut etnomatematika. Ilmuwan semua sepakat bahwa Candi Borobudur adalah bangunan sejarah yang memiliki rumus geometri fraktal. Yang kedua Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Shailendra. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi, namun proses pembangunannya diprediksi mencapai waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai Candi itu benar-benar selesai. Yang ketiga rahasia dibalik bentuk Candi Borobudur. Candi Borobudur mendapatkan gelar sebagai Candi Buddha terbesar di dunia dan sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur memiliki struktur berundak. Terdapat tiga tingkatan pada struktur Candi Borobudur. Bagian bawah Candi yang bernama Kamadhatu melambangkan alam bawah yang menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Bagian tengah Candi yang bernama Arupadhatu melambangkan alam yang menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Bagian atas Candi yang bernama Arupadhatu melambangkan alam atas yang menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan manusia yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Yang keempat sempat terkubur berabad-abad. Ternyata meskipun Candi Borobudur sangatlah besar, tetapi sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga bentuknya nyaris menyerupai bukit. Yang kelima fungsi Candi Borobudur. Mungkin sebagian kalian hanya tahu bahwa Candi Borobudur adalah tempat wisata, namun kini Candi Borobudur berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha seluruh dunia. Biasanya di setiap perjalanan, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga sambil menyaksikan 1460 relief yang terukir pada setiap batu candi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar rahasia di balik bentuk Candi Borobudur ini? Buat yang sudah menonton dari awal, jangan lupa untuk berikan like, share dan subscribe channel kita. Saya harus tahu, pamit undur diri dan terima kasih. 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 Terima kasih.